Iya nih, Donita lagi hamil ya, dan di usia kehamilannya yang sudah 6 bulan, Donita semakin selektif dalam memilih asupan makanannya. Nah, hal ini sengaja dilakuannya karena kondisi bayi dalam kandungan Donita kini sudah terlalu besar dari kondisi normal. Oke, tapi informasi ini menutup perjumpaan kita sore hari ini. Jadi jangan lupa untuk saksikan kembali Entertainment News besok jam 11.00. So, thank you so much for watching us. Have a great day. And, dirgahayu Indonesia ke-70. Sejak resmi menjadi istri presenter Adi Nugroho September 2014 lalu, Donita kini tengah mengandung anak pertamanya. Terhitung hingga hari ini, kandungan wanita berusia 26 tahun itu telah memasuki bulan ke-6. Lalu bagaimanakah perkembangan kondisi kehamilan Donita saat ini? Perkembangannya, perutnya semakin mengembang sih. Sampai setiap kali kalau mau pergi itu bingung, pakai baju apa ya? Alhamdulillah sehat, terus juga apa namanya dirinya, dulu juga sehat, terus apa namanya rajin nendang-nendang. Kadang-kadang keras banget sih nendangnya sampai kita bisikin, mas tolong kasihan ibunya, kasihan mamanya, apa-apa lagi. Kita kacang banget nendangnya, bu, bu, kita kadang-kadang berasa, kita aja ngilu yang rata ini, kita bagi yang di perut ini kan. Bagi ibu hamil, menjaga asupan gizi memang merupakan hal yang sangat penting. Sadar akan hal tersebut Donita kini mengakui jika dirinya mulai sangat selektif dalam memilih apa yang akan dikonsumsi. Terlebih lagi melihat kondisi bayi dalam kandungannya, kini sudah terlalu besar dari kondisi normal, membuat Donita harus mengurangi asupan makanan manis. Sebenarnya kan pantang-makanannya tuh kalau buat hamil yang pasti gak bakar, sampe gak mentah, soalnya kan gak bagus gitu kan. Tapi kalau buat aku normal lagi karena kan bayinya besar, jadi dijaga supaya jangan terlalu besar, tidak makan terlalu gak makan cake, gitu-gitu gak manis. Terus begitu, apalagi saya coklat karena cukup aktif, gitu. Terus, sekarang udah mulai makan nasi merah. Muka makan nasi merah, merah intinya diet sih, diet. Tapi bukan berarti gak makan, cuman kayak apa ya, rumah mula makan aja, lebih gak kayak kalau lapar gue, kalau lapar gue, terus begitu karena besar juga kan kalau orang lain bebas minum susu sehari berapa kali gitu ya. Aku tuh tidak disarankan minum susu juga karena udah terlalu besar. Terus kayak makan protein juga kan disarankan minumnya, daging merah, terus begitu kayak ayam tanpa kulit, lain-lain lah gitu ya. Terus kalau telur itu, kalau bisa putihnya aja, kudihnya gak dimakan. Jika Dunita menjadi lebih selektif memilih makanan yang dikonsumsi, lalu bagaimana dengan sikap sang suami? Apakah Adi juga sangat siaga dan cerewet dalam menjaga Dunita dan calon buah hatinya? Dia siaga banget sih, saking siaganya kan dokter ngelarang makan manis, kayak kayak tadi aku pengen nengeng kudihnya. Itu dikasihnya si-ifrit banget gitu, aku kelep banget. Lu udah daripada anaknya ribet, 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 daripada anaknya di luar aja, jangan di dalam misalnya gitu ya. Aku ada yang susah, kasihan mamanya sendiri dikeluarin ya. Dari belum amel pun kan memang selalu diingetin gitu, kalau dulu ya terlalu capek, ikuti istirahat, jaga makan gitu kan. Cuma sekarang lebih kekaya, karena aku geraknya agak sedikit aktif gitu kan. Karena karena aktifnya itu biasanya Adi yang ingetin kayak pelan-pelan, 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 pelan-pelan. Atau kalau enggak aku kayak lupa, kayak acara masih pakai heels gitu. Bisa enggak kalau enggak pakai heels? Semoga sehat selalu ya untuk Donita dan bayinya.